Halo apa kabar, kali ini kita mau review head unit murah meriah, range harganya sekitar 700 ribuan mungkin ini head unit android termurah yang ada garansinya untuk garansi ada 1 tahun dari skeleton, kita langsung unboxing saja ya sebelumnya kita coba lihat apa namanya informasinya, jadi ini adalah head unit android dhd7001 menggunakan android 7 dengan ram 1 giga dan memori 16 gigabyte nah karena ramnya cuma 1 giga jadi kita tidak bisa terlalu macam-macam ya mungkin untuk peta saja ini peta kemudian untuk, biasanya nih head unit android itu bisa memainkan video dengan kualitas yang tinggi misalnya hingga full hd, nanti kita coba lihat ya untuk ukurannya 7 inch untuk spesifikasi ukurannya 7 inch dengan ukuran 16 banding 9 sudah support radio FM, dapat memainkan file dari kartu SD, MMC dan USB outputnya 4x50W, 4W RCA output, 2W video input, 2W video output dan mendukung kamera mundur sebentar kita coba lihat di bawahnya ada gambar ya itu ada gambar full hd ya memang kelebihan head unit android itu biasanya memang support hingga full hd oke yang merah ini video out kemudian gambar touch screen connected audio untuk menggunakan handphone dan anti shock ini ada informasi tambahan nih dibuat oleh PT Gobik Alcanesa Bukit Gading, Jakarta Utara kabarnya sih ini skeleton ya jadi garansinya sound yuk kita langsung unboxing di dalam paketnya sudah ada kartu garansi kartu garansinya buku manual ini ada keterangan nah seperti itu ini wiringnya kita coba baca informasi yang ada di bawah ya model dhd 7001 12V pembuat Gobik Alcanesa jadi ada wiring buat audio nanti kita coba lihat ini tambahan-tambahan ini untuk gps untuk antena kemudian ini apa nih oh ini ini casingnya support tapi aslinya tidak support jadi tulisannya 4G tapi ini lubang saja kita coba cek wiringnya ya oke kita coba buka kita coba lihat wiringnya yang tersedia yang diberikan apa saja pertama ini socket usb ya tuh kita dapat socket usb kemudian kita dapat antena gps ya karena kan ini head unit android butuh antena untuk gps-nya ini socket audio yang biasa dicolok ke head unit mobil kita cek dulu illumination buat lampu tombol-tombolnya ini antena ini remote ya key remote setir apalagi yang ada info-nya ini back ini biasanya kamera mundur ya oke ini kabel audionya kemudian ada 2 lagi tambahan kita lihat ya ini socket tambahan video out video in 2 video in 1 jadi ada 2 sumber input video in aux lab aux right out ya jadi videonya suaranya lewat sini kemudian maaf ini aux out-nya sepasang kiri-kanan ya untuk aux in yang ini ini aux in aux out aux in ini amplifier connector kalau dia pakai ampli ya nah ini ada lagi nih ini untuk kamera kamera mundur ya oke kita langsung pasang saja ya oke sekarang kita mau coba lihat ini sudah kita pasang di kalia pada bagian depan kita lihat ada tombol ya untuk matikan oke untuk mati nyalakan polume ya ini ya ini menu depan ini back ini polume up polume down nah tuh ini menu kemudian ini untuk ke gps oke ini untuk gps sudah kita close aja ya kita tutup ada chrome chrome coba ketik ya magnet audio nah itu tuh ya ini contoh nih oke kita balik ke menu tadi ini kalender kemudian file manager file manager seperti ini ya ada juga manual manual nah manual itu untuk pengoperasian disini ya nih radio lumayan nih ada manualnya home search station main interface radio ya kemudian untuk mendengarkan musik video playback bluetooth sistem oke nanti kita baca saja ya kemudian ada mobil set nah ini pengaturannya ada custom ada macem-macem standar ya nanti kita coba atur ya tapi cuma ada 4 nih equalizer ya ya gak banyak sih kemudian kita coba lihat ya pengaturan suara kemudian ada lagi sistem info nah ini keterangannya tipe android oh versi sistemnya 9.1 nih ya boleh juga nih jadi tadinya saya pikir versi 7 ternyata ini android 9.1 kemudian ramnya 1 giga memori 16 apalagi ini resolusi 124600 standar kemudian pengaturan pabrik pengaturan mobil asli kemudian android pengaturan oh ini untuk masuk ke pengaturan settingnya android ini kan standar ini wifi sampai kita hubung sudah kemudian data tampilan mengubah ukuran font aplikasi aplikasi yang terinstall suara notifikasi penyimpan dan usb 423MB terpakai dari total 12 sepertinya 16 tadi ya kemudian lokasi akun security security bahasa inggris kemudian tanggal jadi ini update ini versinya maksimalitas oke kita lanjut ke GPS menemukan nah ini banyak ya jumlah jumlah GPS nya ada 11 satelit pengaturan volume cerahan pengaturan navigasi jadi sudah dipilih ya yang di navigasi depan itu google map kemudian nah ini untuk steering remote ya silahkan pilih tekan misalnya kita pilih volume mode berhasil oke phone link ini phone link mungkin untuk mirroring ya nih pakai android usb wifi iphone coba kita tes ya pakai wifi ya oke urutannya kita harus connect dulu ya wifi nya pakai hotspot punya kita seperti tadi nah kemudian kita scan itu ya kita coba connect kenapa mirroring ini lumayan penting di head unit android padahal head unit android itu sebetulnya sudah bisa download dari apk nah karena ram nya cuma 1 giga jadi kita mesti memang pilih-pilih aplikasi apa saja yang mau kita install jadi kita gak bisa apa namanya terlalu banyak aplikasi yang kita install karena memang ram nya terbatas memorinya terbatas jadi sebisa mungkin kita hanya menggunakan ini untuk hal-hal penting misalnya untuk nonton film kemudian untuk peta untuk beberapa hal mungkin kita yang size nya besar kita bisa pakai mirroring jadi kita harus lebih bijaksana menggunakan android ini ada android usb ini kalau mau connect menggunakan kabel usb ada android wifi dan iphone wifi sekarang kita coba putar youtube yang penting kita coba lihat resolusinya berapa mentoknya oke ternyata resolusinya mentok di 720p suaranya bagus kita coba suaranya menggunakan video musik bagus suaranya oke sekarang kita coba putar radio oke sekarang kita mau coba DTR DPR DPR murah saja kita tes yang banyak dijual online menggunakan koneksi usb ini tadi kita sudah install ya nah seperti itu tampilannya ya oke ini DPR nya nah kebetulan kan bisa disetting langsung disini ya tuh settingnya segala macam jadi untuk DPR itu mudah ini kebetulan tuh kameranya menghadap ke bawah ya jadi kelihatan ada bayangan tapi intinya dia bisa menggunakan DPR versi usb oke sekarang kita mau coba memutar video di flashdisk menurut saya suaranya lumayan ya kita coba yang ini oke oke support full full hd dan suaranya lumayan ya untuk harga segini oke untuk kamera mundur kita coba ya nah itu kayaknya sih kualitas kameranya yang kurang baik tapi intinya bisa oke sekarang kita mau coba mendengarkan spotify ini spotify versi gratis ya oke sekarang kita coba mendengarkan bluetooth ya ini bluetooth saya coba connect oke menurut kita untuk suara lebih bagus menggunakan spotify yang terinstall langsung di dalam head unit bila menggunakan bluetooth penurunan kualitasnya cukup signifikan ya oke jadi saya sarankan untuk menggunakan pemutar yang sudah ada langsung di dalam apa namanya di dalam head unit tidak menggunakan bluetooth karena secara kualitas kurang enak oke sekian review dari kami jika ada pertanyaan silahkan komentar sampai jumpa pada video berikutnya